Selamat siang teman-teman Siang ini saya mau menuju ke Pool ALS Yogyakarta Nah ini cuma saya videokan saja Pemberangkatan dari Atau persiapan dari Pool ALS ya teman-teman Karena siang ini saya ada acara Keluarga, ini hari minggu masalahnya Jadi mohon maaf sekali Ini Hanya saya videokan yang terupdate Untuk tanggal 28 Juni 2020 ini Yang pasti Beritanya ini terupdate Jadi nanti saya videokan saja Dari Pool ALS Tapi saya mohon maaf Tidak bisa mereview Pemberangkatan bis ALS Di Agen Yogyakarta Karena Saya barengan acara Keluarga Gitu ya teman-teman Yang penting Saya videokan saja Jadi Pemberangkatan Pemberangkatan Siang ini Dari Yogyakarta Menuju Medan Tidak usah lama-teman Tidak usah lama-lama Kita menuju Pool ALS Let's go Teman-teman Selamat Pak John Pak John Yang salam-salam itu tadi Kirul Nasution Kirul Nasution itu Dari Simpang Gambir Katanya saudara Pak John Salam dong Membuat saudara itu Semoga Sehat-sehat Biro Rezikinya Panjang umur Semua keluarga Sehat selalu Semuanya Amin Jadi Itu memang keluarga Pak John Ya Pak Di Simpang Gambir itu Dari dimana Anak-anak Oh Gitu Itu di Daerah Kota No Pan Atau Mandeling Mandeling Natal Mandeling Natal Oke Siap Pak John Ini mau berangkat Nanti Sebentar lagi Oke Jadi ini Mas Tiro Sudah saya sampaikan Kepada Pak John Nah Ini benar-benar Saudaranya ini Jadi Saudara Saudara gitu ya Bapak Kaka Adik Kaka Adik Nama Bapak Bapaknya Pak John Oh gitu Siap Pak John Semoga nanti Perjalanannya Ke Medan Lancar Tidak ada kendala Diberi keselamatan Sampai tujuan Amin Nih Dalamnya 2.70 Nih teman-teman AC Toilet Siap diberangkatkan Menuju ke Medan Tapi Saya mohon maaf Untuk teman-teman Ini saya tidak bisa Mereview Di Agen Ini saya review Saja di Pool ALS Masalahnya Saya ada Urusan Jadi Saya review Saja di Pool Sini saja Nanti untuk Ke agennya Saya mohon maaf Tidak bisa Mereview Sudah memundur Pak Belum Belum Masih Siap-siap Masih siap Oh iya Pak Pak John Untuk Satu PP itu operasional Habis itu habis berapa Pak Untuk operasional Minyak Minyak Minimal dia harus ada 8 juta Satu PP Kalau PP dia Itu 18 juta Ya PP ya Nah itu teman-teman Hedan Jogja Jogja Medan 18 juta 18 juta Itu sudah termasuk penyeberangan Sudah termasuk Sudah termasuk Jadi sudah semuanya itu Komplet itu 18 juta itu ya Itu semua Operasi minyak Sama penyeberangan Oh gitu Belum Yang lain-lain Nanti Tol Belum Tol belum Itu jadi cuman BBM Sama penyeberangan Oh jadi sekitar Berapa itu Pak 20an juta Paling keluar Kalau apa Minimal 20 juta 20 juta Sama pengeluaran Sama pengeluaran di jalan Tuh teman-teman Nih Sekedar tahu Pengeluaran Satu PP itu Kalau komplit 18 juta Kalau plus tol 20an juta Itu ya Pak Semua lah Sama Kita ada Apa yang mau dibayar Nanti di jalan Oh gitu Kita penyeberangan di jalan Iya Tapi khusus minyak Sama penyeberangan Harus ada 8 juta Gitu ya Iya Jadi itu pengeluaran Harus ada Harus ada Itu ya 18 juta Itu ya Kalau untuk makan Sopir sama kernet Tidak anu ya Itu ya Memang tidak Tidak bayar Tidak bayar Gitu ya Siap Pak John Hati-hati Semoga Lancar di perjalanan Terima kasih Pak John Amin Tuh teman-teman Jadi Banyak juga Pengeluaran Kru di jalan itu Jadi pengeluarannya itu Habis Kurang lebihnya 18 juta Itu Untuk Di Anu saja Apa Untuk BBM Dan Penyeberangan Nanti kalau lain-lain Menuk tol Untuk Ya istilahnya Uang jalan itu Nanti kurang lebihnya Habisnya 20 juta Mahal juga Ternyata ya Biaya operasionalnya Nih ALS 270 Siap diberangkatkan Menuju Kemedan Hari ini Hari Minggu Jam 12 Siang Ini Mau diberangkatkan Sekedar informasi saja Tadi dari Agen Katanya Ada penumpang Dua orang Semoga saja Nanti penumpangnya Bertambah Dan Paketnya Banyak Semoga Lancar Di perjalanan Oke teman-teman Demikian Video saya Dari Pool ALS Yogyakarta Yang diberangkatkan Siang ini Adalah ALS 270 Menuju Medan Bila dari kalian Suka dengan Video saya Silahkan Like Comment Dan Subscribe Atas perhatiannya Saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Nah Itu tadi Teman-teman Video Pemberangkatan ALS 270 Dari Pool ALS Yogyakarta Dan Saya mohon Maaf Tidak Bisa Mereview Pemberangkatan ALS 270 Dari Agen Perintis Kemerdekaan 12 Yogyakarta Karena Tadi Saya Benar-benar Baru Ada Urusan Yang Tidak Bisa Saya Wakilkan Teman-teman Jadi Sekali Lagi Mohon Maaf Dan Di dalam Video ini Saya Mau Berpesan Kepada Teman-teman Semua Marilah Terus Berkarya Jangan Saling Menjatuhkan Dan Menjelekkan Saya Buat Video Ini Hanya Untuk Menghibur Dan Mempererat Tali Silaturahmi Jadi Intinya Jangan Saling Membenci Teman-teman Kita Semua Pecinta Bis Jadi Kita Harus Tetap Menjaga Tali Silaturahmi Agar Tali Persaudaraan Kita Tidak Putus Teman-teman Walaupun Kita Itu Beda Bis Beda Karuseri Tapi Kita Tetap Sama Pecinta Bis Teman-teman Jadi Intinya Kita Harus Tetap Menjaga Tali Silaturahmi Agar Tidak Putus Teman-teman Nanti Insyaallah Kalau Sudah Pandemi Berakhir Saya Akan Berkunjung Ke Medan Saya Pengen Ketemu Dengan ALS Mania Semuanya Yang Berada Di Medan Kita Bertukar Pikiran Ngobrol Pengalaman Kita Masing-masing Jadi Insyaallah Tunggu Saya Di Kota Medan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang 승 Sampai ности Sampai Sampai Sep Sampai 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 turning Ke ran Clan